Terima kasih telah menonton! Oh iya masih kacau ya Tapi gapapa Karena video ini juga dibuat dalam rangka game yang akan rilis yaitu Kena Bridge of Spirits Yang akan rilis pada bulan Agustus tanggal 24 ini Sebelum gue mulai, gue mau set ground dulu Top 8 list yang gue buat ini Itu bukan top 8 list Kayak mana yang paling bagus ke paling jelek Atau paling jelek ke paling bagus Ini setara semua Jadi ini cuma 1,2,3,4,5,7,8 list Of Indonesian references In video game That's it Yang kedua, list ini fokus ke dalam referensi Lokasi atau mungkin ada backstory dalam game ini Tapi bukan karakter ya Kalo cuma karakter doang, terlalu singkat gitu Unless karakternya itu punya backstorynya Ada kenapa dia ada di game ini Itu masih gapapa gitu Jadi kalo cuma karakter doang Nemplok di game itu Jota Slim Itu ga masuk, itu ga masuk Jadi cuma lokasi, referensi Atau mungkin backstory Udah gitu doang Karakter itu pun paling Kalo misalnya Balik lagi kalo misalnya ada backstorynya Udah gitu aja Anyways Nomor 1 Alright fellas Apakah aku pernah beritahu Apa definisi Insanity Oke, mari kita mulai dari sini Far Cry 3 One of the game yang tidak hanya ada referensi Indonesianya Tapi literally ini Pulaunya di sekitar itu Indo Kenapa gua bisa bilang gitu? The island dwellers the rakyat The warrior The king the rakyat Kalamat Tengahari One who will not fail Berhenti Berhenti To be honest ketika gua main game ini Untuk pertama kalinya Gua ga tau kalo game ini tuh Main locationnya tuh di Indo Sama sekali Until this dialogue hits Gua tuh sampe mikir loh Bukan hanya itu Tapi binatang-binatang liar disini Juga mostly binatang lokal juga Tapir Kasuari Komodo But overall ya Sudah jelas Hampir semua orang yang main game Juga sudah tau kalo Far Cry 3 itu Adalah game yang lokasinya Terinspirasi dari Indonesia Nomor 2 Kita ga akan lanjut dalam list Kalo misalnya kita ga taro game yang paling obvious yang ada di nomor 2 ini I'm not playing this game Dread out adalah horror game yang terinspirasi dari dunia paranormal Indonesia Dan di develop juga dari studio dari Indonesia Mana happy nya Tidak hanya terinspirasi Ini beneran straight out horror Indo dijadiin game My worst nightmare Kutilanak Pocong Genderwo Kemana kah babi babi laratu Ini jelas salah satu karya anak bangsa yang menurut gue deserve the spotlight And it's worth to add on this list Nomor 3 Fighting games There's a lot of them Ada juga beberapa lokasinya juga di Indo Tapi gue bakal pilih yang menurut gue yang sangat spot on ressemblinya Tekken Tag 2 Sorry gue bias dikit Untuk gue One of the best Tekken games out there Dan juga one of the best representation of Indonesia Yang pernah gue liat di fighting game Atau mungkin game secara general Stage ini juga salah satu pengalaman gue ketika main Ga expect kalo ada stage indonya ini Dan for me I mean One of my favorite game Ada stage home country juga Siapa yang gak hype And the music though Musicnya Backgroundnya The personality Indonya tercapture Dengan ting yang pas kali buat Tekken Nomor 4 Speaking of Bali tadi Dota 2 Can you help me? Come f**king help me You have 4HP you f**king Stupid Piece of s**t What are you doing? Heeeem What the f**k Jadi untuk list yang satu ini Kita akan nge-highlight Karakter yang bernama Monkey King Wow Ini Bukan Begit Begit Demo Jadi si Monkey King ini Sebenernya gak ada trait indonya sama sekali Karakternya Tapi Dan ini informasi dari temen gue juga sih Theme ultinya si Monkey King itu Technically Ada unsur tarik kecaknya Atau memang tarik kecak Coba denger baik-baik deh Sebenernya Ini bisa jadi kebetulan aja gitu Atau gue aja yang rada try-hard Dan gue juga sebenernya gak ngerti Apa hubungannya dengan Monkey King Dan tarik kecak Mungkin aja gue belum Mungkin ada, mungkin enggak Gue gak tau Tapi Gue gak ngerti Resemblance Untuk Ini Ini sih kayaknya Mungkin disesuaikan sama Personelitasnya si Monkey King aja Ketika dia Ngelakuin ultinya aja Dan Spekulasi gue sih Mungkin itu aja ya Kenapa ditaruhnya Tarik kecak ini Di ultinya Monkey King Ya mungkin gitu doang sih Sarah stop! Nomor 5 Suju 部 Baik Suju Dini Siapa yang lu gak expect? Syarisi mempunyai referensi Indonesia Gue kasih waktu 5 detik Kalian salah semua? Jawabannya Sonic You're too slow Sonic Unleashed Yes Ada unsur Indo-nya Dan semua itu ada disatu lokasi yang bernama Adabad Jujur, kalau itu bukan lagu kondangan tetangga gue, gue gak tau apa lagi sih Jadi game Sonic Unleashed ini memang fokus ke dalam world adventure Keliling dunia to save the world Dan karena konsepnya itu juga keliling dunia Mereka menggunakan kesempatan ini untuk mendeskripsikan real life places Dan dijadikan sebuah kota dan stages Dan salah satunya juga, Indonesia Dan katanya sih, ini ada unsur Thailand-nya juga Tapi kalau iya pun, ini 80% lebih Indo banget sih Tapi apakah kita berhenti di situ? Nope Check out the stage! I'm not done Belum! Dari rumah adatnya, struktur buildingnya, musicnya, the aestheticnya dapet semua map Number 6 Just Cause 2 Honestly gue gak tau ini sebenernya game tentang apa Karena monster the time gue cuma main multiplayer-nya aja sih And it's basically GTA on steroids Nah gitu aja Dan ini cukup unik ya Karena ini map-nya bener-bener terinspirasi dari Indonesia dan juga Thailand Dari makotanya Lokasi-lokasinya Bajai Mudah sih gitu doang Gak ada lagi Sekarang lo ngerti kan kenapa ini bukan top 8 list Aduh Aduh gue gak tau mau masukin apa lagi Ehm Ehm Oh Masuk Mampus dah lo laparkan gue juga Number 7 Untuk yang selanjutnya ini cukup keren sih Karena ada hubungannya dengan sejarah kapal orang Medan Jadi intinya Man of Medan adalah sebuah game storytelling yang bertema horror Seperti judulnya Game ini memiliki unsur kentals dengan sebuah kapal Menceritakan sebuah mitos kapal SS orang Medan Yang sangat terkenal karena menjadi kapal hantu Nama kapal ini memang sepertinya berasal dari Indonesia Namun sebenernya milik Belanda Kapal kargo ini diceritakan mengalami karam di perairan Selat Malaka Setelah seluruh awaknya tewas Dan akibat tewasnya mereka pun tidak diketahui pastinya Lalu muncul berbagai mitos tentang penyebabnya Dan Jadilah kapal hantu Whatever it is Udah sih intinya itu aja A story based horror game And gue gak bisa spoil-spoil banyak lagi Karena ya Mending lu semua aja yang main sendiri gitu Jangan Mending gue sampe spoil gitu Kalau gak It will ruin the game for you guys Indo banyak horrornya Sebelum kita masuk ke list yang terakhir Ini adalah sesi honorable mention Number one The ghost from phasmophobia Salah satu setannya disana namanya hantu Titik Number two Gatot kaca di Mobile Legends Gatot kaca di Mobile Legends Gatot kaca di Mobile Legends Terus apalagi Wiro Sableng di AOV Number three Wiro Sableng di AOV Son of a bi- Number eight Uncharted Gua gak perlu jelasin Gimana Lu aja yang ngeliat sendiri Silahkan Helena What the hell is she doing? Buka pintu Siapa ini? Bicara sekarang Ah crap Cepetan lu Cepetan buka pintu Ah It worked The fact that Nathan Drake Ngomong lu gua Daripada kayak Si *** kamu It's just great It's superb Oh, M sama Eni satu lagi Da *** Kucing Mereka jumlahan guys Da *** Kucing Terima kasih sudah nonton acara pro apani hari ini ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ke temen-temen supaya tidak ketinggalan dengan video selanjutnya Gua laki-fis Sosite Sara desu I'll see you guys next time Jaa-neee Jaa-neee